Jangan lupa subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini 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 subscribe channel ini subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini subscribe channel ini Jangan lupa 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 subscribe channel ini Itu berarti kamu, nah ini bedanya kita Bangsa Indonesia Makanya ini menjadi PR juga nih bagi orang-orang Seperti saya untuk hadir ke Event-event seperti ini Kalian harus berani belajar bicara Harus kritis Harus provokatif Jadi semakin banyak provokatifnya Semakin bagus, semakin kritis Karena kalau mahasiswa di luar negeri Itu yang inilah adalah Bukan bagaimana kalian mengerti baca buku Bagaimana kalian mendapatkan sesuatu Dan merasa ini kayaknya tidak benar Dan bertanya Nah, itu yang menariknya disitu Kalau saya nih, kalau business meeting ya Business meeting itu kalau saya meeting dengan orang Pertama kali yang saya ingin dari kalau meetingnya bagus Baik, semuanya lancar Tapi kalau saya dihajar Oh nggak bagus, teman, wah jelek Wah Dan 90% meeting yang dihajar itu Berhasil menjadi, oh wow Meeting yang baik, wah yang rapi Jadi U Utang Kenapa jadi utang? Udah keluar proposal, udah bagus-bagus Rugi Meeting yang menghasilkan provokatif Meeting Kenapa begini? Itu berarti Barangnya tertarik Makin tertarik, makin tertarik, makin tertarik Kalau meeting yang, wah Too good to be true Jarang Ini penting Kalian juga harus belajar seperti itu Saya memilih kami disini Mari kita mulai dengan pertanyaan Ya Ini dulu ya, boleh ya Mas, siapa namanya? Ya, terima kasih Ya, tadi kan banyak yang dijelasin kayak sikap-sikap dan sifat-sifat yang harus Yang sangat mendukung banget untuk jadi entrepreneur tadi Yang saya tanyain Dari seolah-olah, gimana caranya kita Semua Sifat-sifat itu Ada tips yang baik-baik Terima kasih Ya, bagus Mas Aryan ya Aryan Pertama, saya sarankan Ini adalah praktis-praktis yang harus kamu kerjakan Jika kamu punya mimpi, aspirasi, dan segala macam Tolong saling ke World 2007 dan 2003 Atau saya ingin pakai Macbook di sini Mac pakai Mac Atau pakai yang teknologinya cukup baik Kenapa saya ingin pakai teknologinya cukup baik? Jadi pada saat kamu memopilisasi ide kamu kepada orang Tidak ada tambahkan I Wah, di sini paling sering Beda format, ini, itu, itu Di dunia entrepreneur yang sangat dinamika seperti ini Time is very valuable Waktu itu sangat luar biasa Jadi, kalau punya aspirasi prakteknya catat apa yang kamu ingin Setelah kamu catat, kamu lihat lagi Nanti lama-lama itu mengurucut dia Ya, mengurucut Dan mulai diskusikan Nih, kamu loncat nih Dari sini, kamu loncat ke sini Ya, tunggu Ini adalah bagian yang jangan kamu tinggalkan Ya, pede, percaya diri Ini penting Iklannya, apa tuh ya Rompok apa itu Yang tua yang dihargai Ya, itu benar Kenapa anak muda kita tak mau bicara? Kalau anak muda kita bicara Artinya kamu bisa mempresentasikan Apa yang ada di kepala kamu kepada orang lain Ya, itu bagian dari sini nih Pede, pantang menyerah semangat Nah, dari pintar tersebut Kamu ke sini Ya Setelah kamu dapat Karena begini Kalau kamu tanya dengan artis Atau dengan ahli Mereka bisa memberikan direction Sebaiknya kamu ke sini Atau dengan siapa Oh Ide kamu ini lagi dibutuhkan oleh teman saya Yang ada di Jakarta, Jogja Atau Sinabur Ini bagus nih Dia bisa mengajak kamu bertemu langsung Itu penting Makanya yang saya bilang tadi yang Mana nih Yang harus bergaul sama orang tuh Selain berapa Ini penting Ini bukan hanya masalah uang Tapi masalahnya uang Kalau kamu sharing kepada teman kamu yang homogen Kamu tidak akan memberikan nilai tambah terhadap IV-nya kamu Tapi kalau kamu sharing kepada orang yang betul-betul membutuhkan Sama kayak orang di badan pasir minum air sedelas Rasanya nilainya akan tinggi Ya Gunakan momen-momen yang paling indah dalam hidup kamu Contohnya Pada saat kita mulai berparing dengan Pacar atau siapapun Kan luar biasa semangatnya Nah semangat tersebut Ya Soul-nya ya Mbak ya Soul-nya itu mesti kamu jaga Itu penting dalam hidup Soul itu kamu jaga Kamu fokus Seperti bagaimana kamu melaksanakan bisnis Makanya saya bilang semangat itu penting Semangat itu penting Ya Orang kalau gak punya semangat Semangat Orang kalau gak punya semangat Kamu punya pede Wah berat mas Percaya saya berat Dan jurnal itu modalnya seperti itu Kamu baca nih Syari-syari dari orang-orang yang sudah Bukan momen 400 juta Sembulan Gede Kalau dia bisa Dapat margin 50% Atau 30% Berapa itu? 4 kali 3 Kamu hitung 100 jutaan Seperti Perempulan Hebal Gaji direktur 15 tahun Dari direktur yang gak kerja 15 tahun Seperti itu Ya Jadi potensinya tinggi Potensi kamu yang kamu bentuk Ini modal sehari-harinya begini Ini modal sehari-harinya begini Ini modal setiap hari Ya Nanti saya ceritakan Inspirasi saya apa Dan apa Nanti saya kerjakan Modalnya seperti apa Menjawab pertanyaannya Terjawab ya Ya Mbak Fesion Ya Mas aku mau nanya Jadi kan dari tadi mas sudah cerita Gimana caranya Biasa Terus Terus Itu kan jadi Entrepreneurship Terus Terus Dan kayak gitu Kemarin Dijitain sama dosen-dosen Kalau harus kamu jadi Entrepreneurship Kita harus Harus kuat Kalau harus saya jatuh Boleh gak Mas Sherry Yang mau cerita Sebelum akal gel Pernah masalah lalu Saat masih jadi entrepreneur Ya Bo Berarti kita masuk sini ya Bad experience Kenapa saya selalu menedakkan Hal yang ini Kenapa ada pantang menyerah Dan perdoa yang terang Kanji Entrepreneur itu sudah dijawab oleh Pak tadi Bebas Dinamik Potensinya besar Kita sekarang Bikin Sampling Kamu pernah dengar nama orang kaya Raya Di Indonesia siapa Top Orang kaya Tiga orang deh Bankri Dan Bankri pegawai apa pengusaha Siapa lagi Sipu transfermu Siapa lagi Pengusaha Satu-satunya Profesional Termahal Yang pernah dicuplik Di Indonesia Pegawai Itu cuma Tandri A Manager Satu Satu miliar Zaman Zaman Seseorang Kalian Dia jadi Manager Satu miliar Abu Rizal Badri Berapa Ketanyaannya Kurang lebih Kalau dia evaluasi Total lebih Hampir mencapai 30 triliun Ya Yang bekerja Siapa Abu Rizal Yang bekerja Tiap hari Di luar komputer Bukan kan Para Sekarang Dulu Dia Mereka Keluarga mereka Bisisnya Terlilip Abu Bukan Apa yang dilakukan Harga Tambah batu bara Waktu itu murah Dia pinjam duit ke bank Dia beli Tiba-tiba Harga minyak naik Harga batu bara Dari 15 dolar Menjadi Ratusan dolar Kaya Artinya apa Ya Pasti Entrepreneur itu Saya jawab dari sekarang Saya confirm Pasti dia akan Jatuh Akan pernah jatuh Pasti Dia akan pernah jatuh 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 Itu yang kamu Itu yang kamu mungkin merasa Wah kalau gitu Saya jadi pegawai Jadi ya Sudah Kalau jadi pegawai Kamu jadi kelasnya Seperti Tanda Bank Limit Terserah Is your option Kamu mau berlimit Dari kamu Para ketua saya Pegawai 4-4 tahun kerja dengan teks Bapak saya Petrus Thomas Jadi waktu saya main senatron Gara-gara Femin senatron Senatron itu kan Part of entrepreneurship Kamu bermain Kamu bertemu dengan orang Kamu belajar Kamu semangat KD dan segala macam Waktu saya berumur 32 Dia bilang gini Wah kamu hebat ya Saya baru bisa beli rumah Kamu umur 48 Kekir lagi dari perusahaan Kamu umur 32 Bisa beli rumah Wah ini gara-gara kamu Tidak menjadi seperti saya Nanti kalau punya anak Naiknya jangan terlalu jauh Itu orang tua saya Jadi Sudah Dari dia Dari dia umur 20-an Sampai dia umur Capsun Sudah Terpata dengan baik Keinginan tujuan Tinggal Kalau gak sakit doang Bisa dirikmati Tapi kalau seorang entrepreneur Itu Floating 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 itu tinggi Potensinya tinggi mas Ini tergantung dari karakter kalian Kalau karakter kalian dinamis Fun Like to meeting people Ya ini Dan kejatuhan itu Sudah pasti Tapi Kejatuhan dalam arti apa Bukan kejatuhan dalam arti Kata bahwa Di bisnis itu tuh Dinamis Uncertainty Fluktuatif Kalau bahasa Karena orang bilang Shrinking Bisnis itu shrinking Karena bagus kan Seperti semua anda Karena bagus kan Karena kamu harus bisa Memaintain dinamika diri kamu Makanya dari awal Suasai yang pertama Yang pertama Kata saya bukan Positive mental Jadi kalau Saya ujian selain ini bukan Begitu-begitu ya Ini ada tuturan Ada Psikologi Kalau kamu membuka diri kamu dengan Positive mental attitude Rubah kejatuhan itu menjadi Menjadi Bukan pangalaman Menjadi akselerasi Waduh Waduh gua jatuh nih Perang aja Haha Bisa Kamu baca buku mengenai Bill Gates Michael Dell Horvath Berapa kali Berapa kali Bill Gates gagal Ya Coba Berusaha Saya mana Ini Berusaha Berusaha It's a show time Greg Preston Kids show Berapa kali Acara ini Ditolak oleh Layan saya Saya jualnya itu 6 bulan Pernah nonton Home American Venice video ya Ini kontennya Seperti itu Habis ini kita nonton Yang jauh-jauh pasti suka Karena yang buah acaranya Dona Annesia Berapa kali Sampai pegawai saya Pegawai saya yang buat itu Sampai nyerah Aduh Pak Capek Capek Ya sudah Pilihannya apa Kamu mengikuti Capek kamu Dan tidak menghasilkan Apa-apa Atau kita Terus Akhirnya kita berhasil Membuat show Dan tadi malam Klien saya bilang Pak Dulu Saya pasang iklan Lu sport Kau lu sport Lihatnya di 3 detik Sekarang Acara Bapak Ipin susu kita Salesnya naik Bapak bikin lagi Lepas 13 episode Potensi Opportunity Ini penting Ya Ini penting Jadi Kejatuhan itu Haruskan merubah Menjadi akselerasi Untuk bahagian lagi Jadi Kuncinya orang Sukses itu Harus pernah jatuh Jangan di lubang Yang Sang Nah Itu namanya T-O-L-O-L Ya Kalau kamu jatuh Di lubang ini Bidah Itu biasa Part of the journey Oh ya Saya mau menjawab Menjawab sedikit Kita itu dikasih Dikasih Tuhan Panca indera Ada yang namanya Tertawa Senyum Happy Dan menang Nangis Secara anatomi Kita sudah Di-EQ Oleh Tuhan Untuk satu hari Anak penangis Termasuk yang lagi Lagi-lagi Lagi-lagi ini Kayanya doang Yang maju Kalau diputusin pancangnya Percaya gue Riset yang membuktikan Perempuan lebih kuat Diputusin daripada Lagi-lagi Pura-pura doang Mereka di depan Kalian muang Gue begini Pada di rumahnya Mukul tembok Ya Oke Jadi Kalau Tuhan Sudah memberikan Air mata Dalam setiap Kehidupan itu Orang Boleh sedih Wajar Kalau sedih Wajar Kalau didinggalin Wajar Kalau gagal Kenapa? Karena Tuhan sendiri Sudah meng-equip kita Dengan yang namanya Pancaidra Untuk digunakan Kesedihan tersebut Makanya orang Setelah menangis Perasaannya Setelah orang gagal Dia akan lebih Smart Logiknya seperti itu Keep the logic Ya Hidup ini logik Bisnis ini logik Tidak ada yang tidak logik Jadi kalau ada orang Tawarkan proposal Kepulang Kamu suruh Dia ke rumah Saki jiwa dulu Hari begini Ya Pusyuk yang logik Kalau menurut saya Saki siapa? Ya Bagus pertanyaan kamu That's a very good question Contohnya apa? Kasih contoh saya Saya menentu Saya menentu Saya menentu Saya menentu Cara revolusinya Seperti apa? Saya suka nonton film Saya suka menentu Saya suka bola Oke Saya suka suka Saya suka menentu Saya juga suka Saya banyak banget Saya suka Oke Jadi intinya Kamu suka menonton ya Menonton هنا Few Hal Jangan Malenka Kalau tau caranya Bagaimana Mbeda Oke Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa? Batari ke bawah Tulis nilai rupiahnya Tulis nilai rupiah Mbak mulai riset Industri sepak bola Gretnya gede Industri motor kipi Gretnya gede Naik sepeda Lupain dulu Apa lagi tadi ya Mbak Mitong Kalah ya Kau mas kap kalah Ada lupain dulu nih Apa lagi Nah berhenti Berhenti Motor GP sama sepak bola Bagaimana ya Minas saya di motor GP Dan sepak bola Bisa menghasilkan Wow Tarik lagi kontaknya ke bawah Mulai Kalau saya Jadi komentator motor GP Sayangannya presenter Sepak bola Sepak bola ini Kayaknya menarik nih Ya Tarik lagi ke bawah Itu gunanya namanya metrik Makanya power point itu penting Software itu penting Microsoft sama Bill Gates itu menciptakan Software itu bukan untuk Cuma dibajak doang Sama membajak Dan untuk digunakan Untuk di capital Pernah yang dengar namanya Mindjet kan Mindmanager Nah pakai itu Mindmanager Percahim lagi Ide Ketua Tertarik apa Lihat Industri sepak bola Lihat internet Setelah itu baru kamu bilang Oke Kalau begitu saya tertariknya Di industri sepak bola Apanya Ya Dulu Wah saya banyak sekali Ide yang belum terlaksana Kamu Kalau saya jauh-jauh deh Kamu ke Persib aja Kamu mendapatkan Ide disana Misalnya Siapa yang bisa Ntobobolin Gawang Sepanggolanya Keepernya Persib Kamu tulis Ide nya Di kamu Kamu jual deh Ke apa Ketika Atau kemana Kamu pakai Gawang kamu Saya punya ide Tapi sebelumnya Kamu bilang Masih Gawangnya Atau Persibnya Ini ini gue yang punya loh Judulnya ini Itu yang saya bilang Tadi Pakter Banyak Pak Jadi betul-betul Kamu harus fokus Dan Di ekstrak Di elaborat Namanya Di ekstrak Di elaborat Itu penting Elaborasi itu penting Itu namanya ekstrak Jangan di ginseng Denggir di ekstrak Kepala juga Mesti di ekstrak Ya Cok-cok Kalau mau di ginseng Senyum Masih Ya Pak Caranya itu gitu Tulis Makanya Saya selalu bilang Tadi Saya selalu bilang Pindahkan mimpi ke word Ini adalah Cara-cara Yang praktis Tulis Tapi kalau kamu Tidak pernah menulis Hanya merupakan Aspirasi Tidak akan sampai Hanya semangat doang Tidak akan sampai Nah makanya Gunanya kamu minta Advise ke ahli Pengusaha Ahli ini termasuk Dosen kamu Tanya Pak Saya udah buat nih Menurut bapa apa Mereka ini setiap hari Bergumul Yang namanya dengan Akademik dan research Pasti mereka tahu Makanya di bagian Perusahaan-perusahaan Sakses itu Orang-orang akademik Di belakang Yang menjaga Supaya Realnya itu benar Ya Itu penting Sebagai mahasiswa kan kita Ini menurut pendapat saya pribadi Kita kesulitan Mengetahui potensi kita Apa sih Potensi kita pribadi Apa Misalnya Kalau contoh dari saya sendiri Kalau misalnya skill Atau apapun Untuk sekedar bisa Saya bisa Contohnya misalnya Editing video Atau misalnya Main olahraga Yang baru Tapi yang Untuk mendapatkan Sesuatu skill Atau potensi Yang menonjol Dari diri kita Itu sulit pak Dan bagaimana caranya Caranya Mengasa Mengasa Atau Misalnya Mengimikasi Ya itu Karena Kalau misalnya Kalau potensinya Kita tidak tahu Kita bagaimana Mau Setuju Terima kasih Dari tadi Video sama satu lagi Apa ya Malahraga Tapi suka apa Mas video Malahraga Sebenarnya 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 Apa yang kamu Ceritakan kepada saya Kamu sebenarnya Sudah punya potensi Di dua bidang Olahraga Dan video Ya Tinggal sekarang Kamu mengelompokkannya Industri olahraga Di Indonesia Industrinya besar Pelakunya Sangat Sedikit Yang bisa Menghasilkan Banyak itu Adalah pelaku Di luar Orangnya Misalnya Industri sepak bola Yang dinayangkan Di TV Ya Jadi kalau menurut saya Jika kamu tertarik Dengan video Nah ini pasti Video Yang namanya Industri Video Yang namanya Industri Kreatif Itu Akan menjadi Industri Primadona Mulai dari sekarang Sampai kapanpun Di atas Microsoft Nokia Itu sudah Meniklir menjadi Perusahaan Lifestyle Video Ya Jadi kalau Kamu fokus Di sana Kamu harus melihat Video apa Yang Menurut Kamu bisa Melayang dijual Contohnya Reality show Reality show Akan menjadi Kayanan Primadona Pertanyaan saya deh Di luar negeri itu Kamu nonton Dekat dari Dekat Kalisian show Banyak sekali sekarang Orang-orang yang bikin Reality show Di kehidupan kampus Saya sekarang Masa Tapi Bikin aja Aneh-aneh Jangan Bandung Bautan Api Artinya Jika kamu sudah Mempunyai Minat Dan Interest Mas Itu yang saya bilang Kamu Tekuni Temuni Dan Diterusin Karena Itu hanya bisa menjadi Gini-gini Identifikasi itu kan menemukan Identifikasi Kamu menemukan spot Itu hanya bisa menjadi Sesuatu potensi Potensi Jika kamu Fokus dan terus Ya Chris Dayanti 15 tahun yang lalu Dengan sekarang Itu jauh sekali Potensinya Dan hasilnya Dulu dia Hanya menjadi penyanyi yang biasa Tapi dia menggali Potensi-potensi Yang ada dalam dirinya dia Dan Danannya dibikin Seperti boneka Dia terus berlatih nyanyi Jadi yang Apakah boleh itu adalah Hasil dari Kerja kerasnya dia Jadi kalau kamu terus menempuni Kesukaannya kamu apa Pada saat kamu ingin menjadi Entrepreneur Kamu sudah tahu bahwa Saya ahlinya adalah A Saya ahlinya adalah B Saya ahlinya membuat video Yang berhubungan dengan Kehidupan mahasiswa Reality show mahasiswa Yang mungkin satu saat Saya bisa menjual ke TV Ya Makanya saya bilang Bikin cuplikan-cuplikan yang menarik Buat kartu nama Makan menyerah Populasi Ajak teman-teman kamu Bikin sesuatu Kenapa saya memberi contoh Dua berita di warna tersebut Untuk Menempower Bahwa Dari nothing Bisa menjadi something Ya Dari nothing Bisa menjadi something Dua orang itu siapa namanya Atok Siapa Atok Itu orang biasa mereka Susah hidupnya Kalau saya gak salah ya Hidupnya susah Sekarang mereka punya Opsen 400 juta Jadi Saya gak bawa Mas jentung Bill Gates Michael Dell Yang hebat-hebat Sudah terlalu hebat mereka Kita bawa yang gampang-gampang Yang opsennya 400 juta sebulan Kalau saya ngomongin Wah Microsoft Segala macam Ya dulu Sekarang udah lewat Sekarang yang pasti-pasti Adalah yang Seperti mereka Seperti kalian Kalau saya ceritakan Hebat kok Michael Dell Wah itu Research and development Jutaan dolar Ya makanya hebat Kita ngomongin Dari zero Yang modal kepala Modal dengkul Bisa menghasilkan Beratusan juta sebulan Itu yang benar Ya Jadi ingat bro Potensi dalam diri Namu tuh Harus betul-betul Namu Fokusin Perambil seperti itu Ya Mau aktifkan video Sekarang Atau masih ada pertanyaan Bagaimana Kalau produser film itu Bisa dibilangkan Filmnya Terus Untuk mulai Dualasi itu Harus Malah Film Dulu Oke Produser film Adalah Entrepreneur Ya Dan untuk Menjadi produser Saya ini Tidak ahli video Saya tidak bisa Menggambar Photoshop Ya Tapi Industri yang saya kerjakan Adalah industri kreatif Yang membuat acara TV Jadi Ide Yang ada di kepala kamu Itu jauh lebih mahal Ya Jika kamu mempunyai ide Jauh lebih mahal Dan segala macam Salurkan itu dalam bentuk Yang namanya Sinosis Jadi Film itu Yang paling berharga itu Adalah Kalau kamu nonton film Kan Begitu film yang muncul Adalah Ide Dari Ide dasar pemikiran Itu yang paling mahal Ya Selebihnya itu Profesional Pas yang mengerjakan Director of photography Sutradara Segala banyak Itu profesional Yang paling mahal itu adalah Makanya banyak Penulis skenario Yang menjadi sutradara Karena Aspirasinya Ini ditualkan Seperti itu Jadi Ya Produser film Adalah Seorang Entrepreneur Selama dia Tidak mendapatkan Penghasilan Tetap Dan dia Melakukan Hal-hal Yang Mendobrak Ya Contoh Ngelapan Steven Spielberg Tidak semua filmnya Meledak Satu filmnya Meledak Semua filmnya Dili Orang Executive producer Ingat Produser Apa executive producer Sama sutradara Itu beda Satu Sinetron Multivision Yang dulu saya main Tersancung Terima kasih Buas Buas Yang bagus Yang bagus Istri pilihan Bagus Sama Somi Somi Takut istri Bagus Sekali filmnya Meredak Penulis skenario Langsung Beri bulan Dan penulis skenario Itu adalah pekerjaan Entrepreneursion Dia menciptakan Sesuatu Dari Intelektual Kapitalnya Dia Dituangkan Dalam bentuk Word Power Di bawah Ke produser Pak Ini cerita Bahwa Yusufa Ya ampun deh Kamu 10 episode Gratis dulu ya Kalau gak Meledak Gue gak rugi Kalau Meledak Entrepreneur Makanya Ini Selain ini Tolong nih Nanti Dikopi aja Ini penting Mas Kalau kamu Tidak bisa Menuangkan Ini Kedalam Sesuatu Dan jangan Pernah menyerah Kalau proposerannya Ditolak Jangan Pernah Menyerah Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Jangan Pernah Takut Makanya Pantam Menyerah Ya Siapa tadi lagi Terjawab gak Mas Tadi kayaknya Ada yang Oke Misalnya kamu Melanjutkan Proposal Lalu Di depan Sama mereka Ya Oh Oke Pijing Pijing Ya Sebenarnya Kamu sudah menjawab Pertanyaan Kamu sendiri Kenapa Dia pernah Gara-gara Besar Om Apakah Besar Om Besar Om Itu Salah Di pemimpihan Pijing Tidak Kenapa Dia bersama Om Dia mencoba Menunjukkan Kemampuannya Bahwa Ini Begini Ini Kertas Bapak-bapak Ini ada acara Bagus Tolonglah Beli Makasih Yang satu Lain lagi Wah Gini Pak Bapak Tolonglah Lihat Ini Pak Nenek Ibu Bapak Kakek Semuanya Tolonglah Nonton Ini Rugi Kalau Bapak Nggak Mau Ya Sudah Asik Bapak Tapi Yang mana Kedua Kedua Kenapa Itu ilmu Komunikasi Ilmu Bagaimana Yang namanya Kamu menyampaikan Sesuatu Art Of Entrepreneurship Jadi Kalau kamu Menyampaikan Sesuatu Tidak Menarik Bagaimana Orang Tahu Isinya Kalau Tidak Perform Itu Urusan Nomor Tiga Paling Dipanggil Kemalikan Dibuat Tapi Untuk Memenangkan Sesuatu Itu Juga Merupakan Art Jadi Jangan Berpikir Kalau Ini Industri Yang Dinamis Ke Cuari Kamu Kerja Di Pemerintahan Yang Statik Pak Lurah Pak RT Itu Statik Kenapa Karena Orang Buat KTP Terus Datang Dia Nggak Perlu Orang Bikir Kata Terus Bikir Sip Yang Itu Namanya Market Diman Yang Nggak perlu Ngapain Pas Datang Kalau Kamu Kamu Harus Menyakinkan Orang Kertas Ini Bisa Menghasilkan Sesuatu Dibuat Opening Spin Ini Dibuat Sekitar 6 Jam Jadi Kita Membuat Opening Spin 3 Minggu Ternyata Sama Menjawab Yang Gagal Jadi Sama Lain Jelek Bikir Lagi Besok Tayang Anak Buah Saya Grafik Designer Yang Mudah Sudah Hampir Begini Memprotes Saya Kira Tidak Boleh Menunjukkan Kepanikan Di Depan Kalau Kamu Panik Dia Akan Hilang Percaya Diri Hilang Percaya Diri Sudah Dia Tidak Dapat Yang Namanya Security Feeling Itu Bisa Buat Tidak Tidak Bisa Simpan Tapi Tidak Bisa Buat Buat Jadi Makanya Saya bilang Anak Muda Tuhan Problemnya Tidak Tadi Semangat Ilang Begitu Dibituin Kaya Langsung Patah hati Sayang Gila Tidak Terus Ini Kertom Tidak Tidak Percaya 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 Itu Contoh Tidak Saya Bukan Ajaran TV Bukan Ajaran Kecil Itu Mereka Umurnya Di bawah 8 Tahun sudah mempunyai pindah dan bakat yang didukung oleh orang tuanya itu namanya potensi kita tidak pernah tahu kalau salah satu dari mereka nanti akan menjadi amas meditar seperti sekarang jadi tolong hal-hal simpel dalam hidup ini digunakan dengan benar siada ya, kurang lebih seperti itu ada perkanyaan lagi kan pertanyaan sanggahan atau sanggahan siapa yang ingin menyanggap statement saya masih selesai senang menyanggap atau mendukung pertanyaan saya atau masih bingung kita ada gap yang mesti kita kecilkan lagi pertanyaan pertanyaan cuma intinya dari saya adalah bahwa dalam jadi gini ini rumus ya tolong kalau jadi entrepreneur itu jangan dibikin complicated entrepreneur itu praktis praktis dinamis jadi jangan berpikiran berat-berat kalau A kalau B kalau C kalau C kalau Z waduh sudah banyak saingan kalau kamu sudah memblok pikiran kamu berarti kamu sudah memblok potensi kamu jangan pesan dari saya jangan ya potensi jangan pernah diblock biarkan potensi itu terus jalan ya kurang lebih dari saya sih terima kasih terima kasih terima kasih